Video yang tengah viral ini menunjukkan aksi penganiayaan terhadap seorang siswa SMP di kota Gorontalo. Video berdurasi 30 detik ini merekam aksi brutal pelaku penganiayaan yang melayangkan sejumlah pukulan dan tendangan ke arah kepala dan perut korban. Menurut polisi, video ini direkam pada 15 September lalu di taman kota Gorontalo. Pelaku diketahui mantan siswa di sekolah yang sama dengan korban, namun sudah putus sekolah. Penganiayaan tersebut diduga terjadi karena pelaku meladeni tantangan korban yang sempat mengajaknya berduel. Sudah kemarin langsung melaksanakan laporan dari orang tuanya sudah kita minta keterangan dan korban pun sudah kita freksa. Kondisi korban gimana sekarang? Alhamdulillah sudah membaik, sudah sekolah juga, bengkak sudah mulai agak. Saat hendak dipanggil oleh polisi untuk diperiksa, pelaku dikabarkan mengalami kecelakaan dan menderita patah tulang kaki. Meski demikian, polisi tetap akan memproses hukum kasus penganiayaan tersebut agar memberikan efek jerah, khususnya kepada para pelajar. Dari Gorontalo, Chris Kamisma untuk CSI RTV.